Bintang action tanah air, Yayan Rohian main film Hollywood lagi dan kali ini dia beradu acting dengan pemberan Pennywise, Bill Skarsgård. Jadi film apakah ini dan karakter seperti apa yang akan diperankan oleh sang Mad Dog? Punya judul Boy Kill Sword, film ini punya genre action thriller, disutradarai oleh Moritz Moore dan diproduseri oleh Sam Raimi. Yang seperti kita tahu pernah menggarap trilogi Spider-Man Tobey Maguire dan terbaru Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dan film ini tayang pertama kali di Festival Film Internasional Toronto, salah satu festival film paling bergensi di dunia. Boy Kill Sword bercerita tentang anak laki-laki yang tuli dan bisu yang setelah keluarganya dibunuh, dia melarikan diri ke hutan. Dimana dia bertemu dan akhirnya dilatih oleh seorang mentor yang misterius. Seperti yang terdengar karakter utama yang hanya tertulis bernama Boy atau anak laki-laki itu diperanikan oleh Bill Skarsgård. Yang terkenal berperan sebagai badut Pennywise di film It. Dan terbaru dia juga membintangi film action yaitu John Wick Chapter 4. Sementara untuk Yayan Rohian, beliau berperan sebagai mentor misterius yang melatih Boy. Sama seperti Boy, dia tidak memiliki nama dan hanya tertulis sebagai syaman. Yang berarti mungkin Kang Yayan tidak hanya akan bertarung tapi punya keahlian tertentu sebagai dukun. Dengan kata lain, karakter Yayan Rohian akan menjadi mentor langsung bagi karakter dari Bill Skarsgård. Selain mereka berdua, ada beberapa nama terkenal yang mengisi jajaran pemeran. Antara lain Jessica Rote sebagai June 27 yang terkenal akan perannya di film Happy That Day. Lalu ada Isaiah Mustafa sebagai Benny yang pernah membintangi It Chapter 2. Karena diisi oleh bintang asal Indonesia, terdapat kemungkinan film ini akan tayang di tanah air. Yang kemungkinan besar akan tayang tahun depan. Mengingat film ini saja belum mendapatkan tanggal tayang untuk rilis secara internasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!